5 bisa dicapitakan hari ini kegiatannya apa ya kegiatan saya yang pertama saya pergi ke kota Madiun dan ke Jombang untuk rekod live music dan lagu yang saya ciptakan yang berjudul pecel stasiun Madiun nah kebetulan saya lagi di tempat pecel stasiun Madiun tepatnya di depan stasiun kota Madiun jadi saya menciptakan sebuah lagu dan semalam sudah direkod di Jombang tepatnya video klipnya jadi hari ini versi video klip di stasiunnya kok bisa sih jadi pencipta lagu kan awalnya dari tabib gimana prosesnya bisa diceritakan apakah mendapatkan wonsit ya awalnya sih pertama saya menciptakan sebuah lagu himne buat perkumpulan organisasi Kemalaya keluarga besar masyarakat Aceh kota Langsa lalu saya punya inspirasi untuk membuat sebuah karya lagu dangdut koplo ya yang ala kejauh jawaan jadi saya dapat tema dan inspirasi judul lagunya pecel stasiun Madiun karena karena saya sering makan disini kalau ke kota Madiun jadi saya angkatlah sebuah judul tema lagunya yaitu pecel stasiun Madiun apakah isi lagunya ini trus Tori Pak lima ya sebenarnya ini banyak kisah sih ya banyak kisah yang memang orang pasti akan mengalami kisah ini gitu jadi semua orang-orang yang berada di tepatnya di Jawa Timur kemungkinan memang tinggalnya di kota Madiun bagi kaula muda maupun kaula tua yang memang dahulu terdahulunya itu memang tinggal di kota ini pasti punya kisah tentang asmara di sebuah kota yaitu kotanya sendiri kota Madiun apakah kalian mau berubah haluan menjadi artis enggak sih saya enggak berubah haluan ini karena sebenarnya iseng aja tapi iseng yang memang bener-bener saya arahin kepada hal yang positif dan menghasilkan sebuah karya yang menurut saya apa salahnya sih kita membuat sebuah karya ya walaupun sebenarnya profil saya sebagai spiritual tapi saya mempunyai rasa seni di dalam batin saya yang saya rasa harus saya kembangkan juga gitu tapi bukan berarti saya tuh ingin mengalih profesi tidak seperti itu lalu kenapa harus buat dengan ragnalisti ya karena memang kan ragnalisti sendiri orang Madiun dan seorang memang penyanyi dan orang-orang di luar sana banyak bilang ragnalisti sekarang sudah jadi spiritual udah menjadi seorang tabib yang berpartner dengan panglima lagi jadi seolah-olah ragnalisti itu saya tarik menjadi seorang spiritual tidak menjadi seorang penyanyi lagi karena banyak postingan-postingan di media sosial Instagram Facebook itu semua tentang pengobatan gitu jadi untuk menepis kabar yang mungkin agak rada-rada miring sedikit di luar sana jadi saya punya ide untuk menciptakan lagu bahwasannya kita ini boleh berkarya apapun sesuai dengan kemampuan kita kalau kita memang mampu silahkan jadi saya merasa ya saya mencoba gitu untuk menjadi bisa menjadi seorang pencipta lagu dan alhamdulillah lagunya sudah terealisasi dan sudah direkod sampai saat ini ada yang bilang di luar sana gara-gara berpartis sama panglima lagi ragnalisti sudah tidak jadi artis lagi nah ini buktinya ini buktinya saya membuat sebuah karya berarti ragnalisti tetap menjadi seorang penyanyi dan tetap menjadi seorang artis saya tidak pernah merubah seseorang sesuai dengan keahliannya itu memang sudah pakem dan ragnalisti juga besar dari seorang penyanyi gitu dan presenter jadi itu tetap akan terus berjalan sampai kapanpun khusus untuk lagu ini apakah menurut panglima ragnalisti yang cocok menyanyikannya atau bagaimana? ya karena memang sudah tepat pilihan saya memang ragnalisti memang harus menyanyikan karena sudah dapat gemistrinya beliau jadi saya rasa memang harus beliau yang memang menyanyikan lagu ini dedekan gak sih nyanyi sama penyanyi ibu kota dan senior? wah kalau dibilang dedekan saya gak dedekan sebenarnya yang bernyanyi sama baratna karena emang saya sudah sering duit yang dedekan pada saat merekaman live saya lihat panggungnya itu pertama udah mundur maju-mundur maju saya habis itu saya lihat penyanyi-penyanyi yang lain juga wah penyanyi-penyanyi ini udah viral-viral semua nih di tiktok di youtube gitu jadi tapi saya mau pikir lagi loh ini kan saya punya karya berarti saya punya punya value gitu yang artinya saya juga tidak bukan seorang penyanyi dan yang hanya bisa meniru-niru suara dan lagu orang lain tapi saya membuat sebuah karya yang saya nyanyikan sendiri itu yang menjadi kebanggaan buat saya gitu oke sukses untuk senior terbarunya panglima langit terima kasih